Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pada hari raya Jumat Agung ini, kotbah bagi kita tertulis pada kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai ayat 15. Berikut bunyinya Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian bunyinya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Topik atau tema pada ibadah Jumat Agung ini, ialah hamba Tuhan yang menderita. Saudara-saudari, saat ini kita beribadah pada hari Jumat Agung, mengingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tentunya tidak menjadi kewajaran jika mengingat kematian, sebab kematian dianggap penderitaan, bahkan menjadi akhir dari kehidupan. Itulah sebabnya, lebih banyak orang mengingat hari lahir dan hari-hari bahagia lainnya, daripada mengingat kesedihan dan penderitaan. Demikianlah pemahaman dunia yang sulit menerima, bahwa kematian Yesus adalah perayaan, sebab bukan hanya kematiannya yang perlu diingat, termasuk juga tragedi penderitaannya. Tentunya hal tersebut memilukan dan menorehkan kesedihan pada setiap hati sanubari setiap orang yang mendengarnya. Kesulitan menerima penderitaan dan kematian itu, menjadi gambaran pemahaman orang-orang Yahudi yang menolak akan kemesiasan Yesus. Bahkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus dianggap kemustahilan. Sebab, jika Yesus adalah Tuhan, tentunya dia memiliki kuasa yang melampaui apapun. Mengapa harus mati? Bahkan alasan kematian itu adalah karena kasihnya yang besar untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Pada 1 Korintus 1 ayat 23, Rasul Paulus mengatakan, Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Bagaimana dengan pemahaman kita akan penderitaan dan kematian hamba Tuhan? Dan bagaimana kehendak Tuhan melalui perbuatannya itu? Saudara-saudari, sejak masa perjanjian lama, Tuhan sudah menjanjikan Mesias yang akan datang untuk memberitakan keselamatan umat manusia dari kematian oleh karena dosa. Hamba Allah yang akan memberikan keselamatan itu disebut Mesias. Namun dia akan mengalami penderitaan, bahkan kematian. Akan penderitaan Mesias itu sangat sulit diterima dunia, sebab jika akan memberikan kebebasan akan memerlukan kekuatan dan kuasa yang besar. Namun jika kita telisik lebih dalam pada pengertian iman kita saat ini, justru dengan penderitaan dan kematian Yesuslah yang menjadi bukti bahwa dialah Mesias yang dijanjikan Tuhan Allah sejak masa perjanjian lama. Saudara-saudari, perikup khutbah ini adalah awal dari pemberitahuan tentang hamba Tuhan yang dinubuatkan akan mengalami penderitaan. Tentang bagaimana penderitaan hamba Tuhan itu dilanjutkan pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 53. Pada ayat 13 perikup ini, dinyatakan bahwa sesungguhnya hamba aku akan berhasil. Kata berhasil berasal dari kata yeskel atau yaskel yang berarti sukses, be wise, become wise. Hamba Tuhan atau ebed Yahweh itu adalah hikmat dan bijaksana dan akan berhasil. Apa keberhasilan hamba Tuhan itu? Pada kalimat selanjutnya dikatakan, Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Siapakah hamba Tuhan yang ditinggikan dan yang disanjung itu? Pada Matius 23 ayat 12 dan bandingkan Lukas 14 ayat 11, Tuhan Yesus berfirman, Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Hamba Tuhan yang dimaksudkan dalam hal ini, ialah yang merendahkan dirinya. Bukan yang datang dari kehinaan yang rendah, tetapi datang dari ketinggian keagungannya. Tentunya bukan manusia, tetapi dari yang maha kuasa, yakni Tuhan Allah sendiri. Sebab tidak ada yang lebih tinggi dari kerajaan dan kuasa Tuhan. Artinya, bahwa Mesias yang dijanjikan Tuhan itu adalah dirinya sendiri. Tuhan memakai rupa manusia sebagai Mesias untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dan kematian, hanya oleh karena kasihnya yang besar. Walau siksaan, penderitaan, hukuman salib, sampai kematian harus dialami oleh Tuhan itu sendiri, namun itulah hikmat dan keberhasilan menurut Tuhan. Jadi hikmat dan keberhasilan tidak diukur dari senang ataupun susah, baik ataupun menderita, tetapi diukur dari kehendak Tuhan dengan berbagai misteri proses yang ditetapkan Tuhan itu sendiri. Dunia ini tertegun melihat besarnya penderitaan Tuhan Yesus. Dia yang mulia menjadi hina, dia yang berkuasa menjadi seolah tidak berdaya, dia yang maha benar seolah menjadi yang paling bersalah, dia yang suci seolah yang paling berdosa, dia yang akan menyelamatkan, tetapi dirinya seolah tidak selamat, dia yang menjadi manusia, tetapi tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi, tetapi dunia tercengang akan hamba Tuhan yang menderita itu, sebab raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Pontius Pilatus yang melihat tidak dapat berkata apa-apa, bahkan sampai cuci tangan, Herodes tidak dapat berbuat apa-apa, dan mengembalikan Yesus ke Pilatus. Demikian kepala pasukan yang menjaga salib Tuhan Yesus di Golgata, memahami dan mengakui dalam perkataannya, sungguh ia ini adalah anak Allah. Yesus adalah hamba Tuhan yang dinubuatkan itu, Dialah Tuhan yang dikandung daripada roh kudus. Yesus adalah Tuhan sekaligus Mesias, yang memberikan dirinya menjadi tebusan, agar manusia yang dikasihinya, beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, jika dunia tertegun akan penderitaan Yesus, dan raja-raja hanya tercengang tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi kepala pasukan itu mengakui Yesus sebagai anak Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana respon kita terhadap dia yang menderita itu? Lalu bagaimana setelah kita tahu bahwa dia menderita hanya oleh karena besar kasihnya bagi kita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada satu ilustrasi. Pada suatu acara wisuda di sebuah kampus, Pak Rektor memanggil seorang sarjana yang berprestasi, dengan predikat tertinggi, sekaligus menjadi lulusan terbaik pada angkatan itu. Rektor meminta dia agar naik ke mimbar. Pada saat Rektor itu memanggilnya naik ke mimbar, dia berkata, Bapak Rektor, saya bangga menerima penghargaan yang akan Bapak berikan. Saya bangga menjadi sarjana terbaik tahun ini. Namun setelah saya renungkan, ternyata yang berhasil bukan saya, tetapi yang berhasil adalah kedua orang tua saya yang datang pada acara wisuda ini. Itulah orang tua saya yang berpakaian yang sangat sederhana. Mereka penuh penderitaan hanya untuk kebutuhan saya serta biaya untuk memperoleh pengetahuan sampai menggapai gelar sarjana di kampus yang kita cintai ini. Setiap jam 7 pagi, mereka sudah bekerja di sawah dan kembali ke rumah jam 6 sore hanya untuk kebutuhan saya. Sampai-sampai, pada saat terjadi gagal panen, mereka tidak menginginkan saya berhenti kuliah. Mereka harus meminjam ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan saya. Mereka yang berhasil, bukan saya. Mereka berdualah yang berhak menerima penghargaan ini. Sambil menangis, terharu, karena bangga atas orang tuanya, dia mengatakan, Dengan hormat, saya mengundang Bapak dan Mamaku tersayang untuk menerima penghargaan ini. Semua orang yang hadir pada saat itu tercengang akan kerendahan hatian pemuda tersebut. Dia mengingat dan sangat menghargai orang tuanya yang sudah berkorban demi dia. Demikianlah gambaran yang patut menjadi respon kita akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu. Untuk itu, marilah tetap hormat dan memuliakan Tuhan. Sebagaimana seorang sarjana dalam ilustrasi tersebut yang menghormati orang tuanya. Dia tidak seperti kacang yang lupakan kulitnya. Dia senantiasa mengingat akan kebesaran kasih dan pengorbanan orang tuanya. Walau orang tuanya harus menderita, bahkan pakaian yang mereka pakai pada acara wisuda anaknya sangat sederhana. Mereka menderita dan berkorban. Namun, anaknya tetap menghormati dan mengasihinya. Karena dia tahu bahwa seluruh pengorbanan itu hanya oleh karena besarnya rasa kasih kedua orang tuanya. Demikianlah, hendaknya kita senantiasa hormat dan memuliakan Tuhan. Sebab seluruh penderitaan sampai kematiannya di kayu salib hanya demi keselamatan dan kehidupan kita. dalam kehendak kasihnya supaya kita lepas dari hukuman dan penderitaan dosa serta kematian agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Yang kedua, kita dimintakan untuk mengutamakan Tuhan dan kehendaknya. Sebagaimana sarjana dalam ilustrasi tersebut meminta dengan hormat kepada orang tuanya untuk maju ke depan. Pemuda itu mengutamakan kedua orang tuanya sebab dia tahu bukan karena kemampuan dan kebolehannya dia memperoleh keberhasilan melainkan orang tuanya yang sampai menderita dan susah untuk memperjuangkannya. Tuhan sendiri sudah mengambil rupa sebagai hamba menjadi hamba Tuhan itu sendiri sekaligus menjadi Mesias di dalam wujud Yesus Kristus. Dialah yang berhasil bukan kita yang menebus kita bukan kita sebagai manusia yang menyelamatkan kita bukan pula karena kebolehan kita kita memperoleh warisan kehidupan kekal itu tetapi karena dia dan hanya oleh karena Tuhan Yesus Kristus sepatutnya dialah yang utama dalam kehidupan setiap orang yang sudah beroleh penebusan dan penyelamatannya. Yang ketiga, Bapak Ibu bersyukurlah bagi Tuhan sebab melalui penderitaannya Tuhan sudah menebus dan membayar lunas hutang dosa kita yang besar itu selayaknya kitalah yang akan mengalami penderitaan itu sebagai hukuman atas dosa-dosa kita namun oleh karena kasih Tuhan yang besar Tuhan memberikan dirinya sebagai korban penebusan hanya demi kita penderitaan penderitaannya sampai kematiannya di kayu salib adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita sekaligus jaminan akan penebusan dosa-dosa kita walau dunia menganggap itu kebodohan namun itulah yang berhikmat dan keberhasilan yang sesungguhnya selayaknya kita juga mengasihinya dengan hidup di dalam kasih dan kebenarannya saudara-saudari penderitaannya adalah bukti bahwa dialah yang maha mulia dan maha tinggi yang dibuktikan dengan kerendahan hati melalui kerendahan hatinya Tuhan memberikan kemuliaannya bagi manusia karenanya mari merendahkan hati sampai kematian menjemput kita ingatlah walau kematian adalah kerendahan namun itulah jalan menuju kemuliaan sorga yang kekal yang sudah dibangun dan dipersiapkan Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya padanya Selamat Jumat Agung Tuhan sudah dan senantiasa memberkati kita Amin